selamat menikmati untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring yang kedua menentukan keuntungan mekanis bidang miring yang ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor usaha pada bidang miring untuk alat yang bahannya yaitu yang pertama kardus yang kedua papan yang ketiga busur dan selanjutnya dua buah bolok kayu beban satu dan beban dua timbangan penggaris dan juga karet langkah pertama yaitu siapkan semua alat dan bahannya saya akan menggunakan tiga ketinggian yang pertama seperti ini yang kedua seperti ini dan yang ketiga seperti ini untuk ketinggian yang pertama ketinggian yang pertama seperti ini langkah pertamanya yaitu kita kita timbang beban beban pertama lalu kita jangan lupa kita masukkan ke dalam tabel pengamatan dan juga beban yang kedua lalu kita jangan lupa ditulis dalam tabel pengamatan langkah selanjutnya kita ukur tinggi lintasan jangan lupa kita tuliskan juga dalam tabel pengamatan setelah itu kita ukur juga sudut lintasan lintasan kita ukur juga panjang lintasan menggunakan penggaris lintasan lintasan lalu jangan lupa kita catat kepada tabel pengamatan ini yaitu kita ikat kalau kaya menggunakan karet seperti ini lalu melintasi bidang miring tanpa menyentuh permukaan bidang miring lalu kita ukur berapa senti karet menggunakan penggarus untuk mengganti meraca selanjutnya jangan lupa kita catat di dalam tabel pengamatan selanjutnya beban pertama kita tarik menggunakan bidang miring jangan lupa kita ukur juga berapa senti menggunakan penggarus lalu kita tulis kepada tabel pengamatan selanjutnya menggunakan kepinggian yang kedua seperti ini sama langkahnya pertama kita hitung dulu tinggi bidang miring kita kurduh tinggi bidang miring menggunakan penggarus setelah itu kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya pandang lintasan lalu kita catat juga selanjutnya adalah besar sudut lintasan yang dihasilkan lalu kita catat juga dalam tabel pengamatan tangkah selanjutnya yaitu mengangkat beban ke atas bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring menggunakan karet lalu kita ukur menggunakan penggarus jangan lupa kita catat dalam tabel pengamatan langkah selanjutnya menarik beban ke bagian atas bidang miring menggunakan karet jangan lupa kita ukur panjang lalu kita catat pada tabel pengamatan tangkah selanjutnya menggunakan kesinggian yang ketiga ini seperti ini pertama yang pertama kita ukur dulu tinggi dari bidang miring lalu kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya kita ukur juga panjang lintasan kita catat pada tabel pengamatan dan yang terakhir juga kita ukur sudut dari bidang miring lalu kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya langkah langkahnya yaitu mengangkat beban ke ketinggian bidang miring tanpa melalui bidang miring menggunakan karet jangan lupa kita ukur berapa cm lalu kita tuliskan pada tabel pengamatan selanjutnya kita menarik beban ke atas bidang miring menggunakan karet lalu jangan lupa kita ukur juga setelah itu jangan lupa kita catat pada tabel pengamatan setelah tadi menggunakan beban menggunakan satu beban telah selesai sekarang kita gunakan menggunakan dua beban beban satu dan beban dua langkahnya yaitu yang pertama kita menggunakan ketinggian yang pertama tadi seperti ini lalu kita kaitkan beban yang pertama dan beban yang kedua setelah setelah seperti ini lalu kita angkat ke ketinggian bidang miring tanpa melalui bidang miring menggunakan karet dan kita ukur juga jangan lupa kita tuliskan kita tuliskan pada tabel pengamatan selanjutnya pada ketinggian yang kedua seperti ini seperti ini pertama langkahnya langkahnya kita angkat kedua beban sampai ujung bidang miring tanpa melintasi bidang miring menggunakan karet jangan lupa kita ukur juga berapa panjangnya lalu kita catat di dalam tabel pengamatan selanjutnya kita tarik kita menarik dua beban ke atas bidang miring melalui bidang miring dan jangan lupa juga kita ukur lalu kita catat pada tabel pengamatan selanjutnya ketinggian yang ketiga seperti ini seperti ini sama langkah yang pertama kita angkat beban ke sisi atas bidang miring tanpa melalui bidang miring lalu kita ukur juga berapa cm dan kita hasilnya kita taruh pada tabel pengamatan selanjutnya kita tarik kita menarik dua benda ke atas kita mengiring melalui penukaan bidang miring dan jangan lupa kita ukur juga menggunakan penggaris lalu kita taruh hasilnya pada tabel pengamatan setelah semuanya selesai dan jangan lupa kita catat semuanya pada tabel pengamatan sekian berhubung saya hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati